Bertempat di Gedung Kesenian Siak, Bupati Siak bersama unsur Forkopimda Siak menggelar acara Ramatama bersama Legion Veteran RI, Angkatan 45, Pepabri, Hureda Tama dan Warakawuri, Kebupaten Siak. Ramatama ini dalam rangka menyambut peringatan HUD RI ke-78 tahun 2023. Dalam sembutannya, Ketua LVRI, Kepupaten Siak, Dharma Wichan mengatakan, Untuk memperoleh kemerdekaan negara Republik Indonesia bukanlah hal yang mudah. Para pahlawan dan pejuang melawan penjajah dengan mempertaruhkan nyawa, harta benda dan keluarga semata-mata untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, alangkah baiknya selaku generasi bangsa saat ini, selaku penerus bangsa, mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif, dan terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira agak menanti kita buat iya-iya dulu, Pak. Pak Dhani tidak saya buat iya, saya lihat ya. Kalau saya bilang, Kau Pak Dhani Siak, mantap jawabannya baik. Kalau di SKA ini, harga mati. Kalau mereka, jangan tetap mati. Supaya semangat sedikit, semangat seharusnya mereka. Merdekaan! 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 Selanjutnya, Bupati Siak Al-Fedri mengatakan, kemerdekaan yang telah diperoleh oleh bangsa Indonesia saat ini, merupakan hasil dari perjuangan dan jasa para pahlawan yang berjuang meraih kemerdekaan. Untuk itu, Al-Fedri mengajak seluruh generasi bangsa untuk menghargai jasa-jasa pejuang perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti para veteran Angkatan 45, Pepabri, Werdatama, dan Warakawuri yang telah mendarma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia. Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengorbanan dan jasa dan bakti para pahlawan untuk bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang memenangkan telah menikmati kemerdekaan dan hasil pembangunan sudah sewajarnya, sudah sepatutnya, sudah selayanya memberikan performa yang sebesar-besar, yang seterus-terusnya atas jasa-jasa pejuang perintis kemerdekaan ini dalam cara ikut wujudkan cita-cita proklamasi dengan misi kemerdekaan. Dan mereka telah mendorma baktikan dirinya untuk bangsa dan negara kemerdekaan Indonesia. Dalam kesempatan peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-78 ini, Bupati Siak Al-Fedri juga menyerahkan sagu hati kepada Veteran RI Darmawi Chan serta Paimin. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.